Polres Jakarta Timur rilis pengungkapan keberhasilan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur dalam penangkapan pelaku pembobol minimarket di Pondok Bambu dan pelaku tawuran antar remaja di Ciracas, Jakarta Timur. Momen PSBB di Jakarta dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk melaksanakan aksi-aksi kejahatan di mana aparat keamanan dan masyarakat sedang sibuk menangani masalah COVID-19. Hal ini seperti yang terjadi di Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur pada tanggal 16 April 2020 dini hari. Petugas berhasil menangkap tiga orang pelaku dari empat orang yang salah satunya tewas ditembak dan satu masih DPO. Di masa yang sulit sekarang ini, masa pandemi COVID-19, rupanya ada beberapa pelaku-pelaku yang coba memanfaatkan situasi. Memanfaatkan situasi dengan melihat sekarang ini masyarakat yang disibukan dengan pandemi COVID-19, tetapi berdoa bermain dengan melakukan pencurian dengan kekerasan. Dengan merampok yang memang hampir sekarang ini sasarannya adalah tempat-tempat minimarket. Yang kita ketahui bersama tidak 24 jam. Pelaku ini empat orang, dua orang sudah ditamankan, yang satu dengan tindakan tegas dan terukur karena coba melawan petugas pada saat akan dilakukan penangkapan dengan tindakan tegas dan terukur kita lupukkan yang persangkutan sehingga membuat persangkutan yang satu ini meninggal dunia. Kita terus menekan potensi-potensi gangguan keamanan ataupun kriminalitas. Terkait dengan peristiwa beberapa kejadian merampokan di minimarket, saya tim PORES bersama dengan POSEC dan gabungan dengan Polda Metro Jaya khususnya dalam hal ini di Keras Hidung yang melakukan pemataan dengan melihat modus operandi, lokus delikti, dan tepus delikti. Dari analisa tersebut, kita adakan penguatan patroli dan pemantauan. Dan di jam tersebut, terbukti pelaku kembali melakukan perbuatannya dan berhasil kita takap. Di tempat yang sama, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Suyudi Aryoseto menjelaskan perihal penangkapan empat orang remaja pada tanggal 17 April yang akan tawuran dengan menggunakan berbagai senjata tajam di Ciracas dan berhasil digagalkan anggota tim Raja Wali Polres Jakarta Timur. Remaja yang akan tawuran ini modusnya dengan menantang musuhnya dengan menggunakan media sosial dan janjian di suatu tempat untuk melakukan aksi-aksi antar geng tersebut. Kasus perkayaan antar geng, atau tawuran antar kelompok yang terjadi di wilayah Jakarta, terutama di Jakarta Timur. Tadi sampaikan oleh Kabin Tumas bahwa tawuran ini berawal dari interaksi mereka melalui media sosial. Salah satunya adalah Instagram. Mereka geng-geng ini memiliki Instagram masing-masing. Kemudian mereka janjian untuk melakukan perkelahian secara kelompok di satu titik. Misalnya di terowongan Cipayu. Jam 2 pagi. Dia janjian. Setelah itu melakukan tawuran. Yang tujuannya apa? Eksistensi antar geng. Kalau bisa menang ya, dia punya kebanggaan atau bisa menaikkan pamor si geng-gengnya ini. Terima kasih. Dari Jakarta, Supriyadi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.